Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya kawan-kawan disini saya punya entres bekas potongan yang ujungnya udah di sambung dipakai gitu kan yang bawahnya juga udah dipakai ini tinggal segini aja lagi nih entresnya nih ya ini bisa untuk disambung sayang kalau dibuang kenapa sayang karena disini adalah entres yang memiliki mata tunas yang baik yang akan tumbuh nantinya ini kawan-kawan Hai ini calon mata tunasnya dan kemudian ini juga nih Nah disini tentu sangat sayang sekali kalau seandainya saya harus membuang salah satunya jadi saya berharap nanti dua-duanya ini bisa jadi nih kawan-kawan antara satu salah satu dari mata tunas ini udah mudahan bisa jadi itu harapannya jadi bagaimana cara menyambungnya yaitu tidak seperti teknik yang biasa karena yang kita belah itu bukan batang bawahnya tetapi yang kita belah adalah ininya ya baik kita siapkan nih kawan-kawan yang pertama ini dari batang bawah ataupun seedling yang pernah disambung cuman gagal nah nih gagal ya jadi kita potong aja makanya kalau kita mau menyambung nggak usah terlalu dekat ke batang jadi bisa berulang kali andai kata gagal kita bisa sambung di sebelah bagian bawahnya oke kemudian yang ini tunas tunasnya ini kawan-kawan dibuang jangan ada yang disisakan karena ini supaya nutrisinya fokus ke entres yang kita sambung oke ini mata tunas yang ini kita buang kita bersihkan nih kita bersihkan juga nih kawan-kawan nih nah ini dibuat seperti ini kawan-kawan ya untuk menjaga mata tunasnya dari plastik yang akan kita balut nantinya seperti ini potongnya jangan sampai ke pangkal seperti ini supaya menjaga plastiknya nanti yang pertama ini kita belah nih kawan-kawan yang kita belah yang kita belah sepertiganya saja jangan di tengah jangan di tengah-tengah tetapi sepertiganya saja nih kita belah dilakukan syarap lahan kawan-kawan hati-hati ya Nah udah kita belah nih udah siapkan kemudian ini kita buat sayatan disesuaikan kawan-kawan ya besarnya dengan besar entresnya ini wajib tajam pisaunya dan kemudian meruncingnya pun harus simetris ataupun pas up up dibuatnya agak tipis kawan-kawan nah kelihatan nggak setelah itu kita masukkan nih Bismillahirrahmanirrahim kita tancapkan ke sini gimana kelihatan nggak kawan-kawan nih simetris tidak ada rongga ya kemudian di sebelah sini juga udah pas nah waktunya untuk membalutnya ini yang pas nih kawan-kawan nih keratan yang di batang bawahnya itu disisakan sedikit supaya nanti kambiumnya menyatu ke sini ya Oke kita balut dengan plastik seperti biasa boleh plastik PE plastik untuk membalutnya ini atau apapun yang bisa kita buat deh dari bawah dulu ya ini balut nah ini untuk menjaganya jadi fungsi yang kita sisakan dari cabang daunnya itu untuk menjaga mata tunasnya agar tidak patah nih kelihatan ya top nah kita balut yakinkan kedap kawan-kawan tidak ada air hujan ataupun ketika kita menyiram tidak ada air yang masuk ke dalamnya itu juga dengan yang di atasnya set oke oke sampai bawah kemudian kita putuskan tetap kita bersihkan oke ini dia kawan-kawan bentuknya kelihatan gak sih nih fokus ya nah jadi ini fungsinya kawan-kawan untuk menjaga mata tunasnya jadi berada seperti ada di ruangan kecil ya begitu juga dengan yang di atas seperti ini nah jadi ini Insyaallah bakalan tembus dengan sendirinya ya tetapi caranya berbeda nih yang kita sayat bukan batangnya bukan atasnya tetapi adalah batang bawahnya oke kita tunggu kawan-kawan taruh disini sip itu dia kawan-kawan nah inilah kawan-kawan ini di usia kurang lebih satu setengah bulan Alhamdulillah udah apa namanya jadinya seperti ini hasilnya dia akan tembus dengan sendirinya di plastik yang kita balut ini kawan-kawan ya seperti yang dilihat nih nih yang kita balut aduh gak begitu jelas ya ini kita buka ya kawan-kawan sekitar satu bulan setengah udah terubusnya udah cukup banyak kita lupa nih kita buka ini dia kawan-kawan hasilnya dengan belahan batang yang di atas jadi entres yang kita miliki enggak sayang ya enggak terbuang dengan percuma karena hasilnya Insyaallah pun bakalan bisa jadi nih dia kelihatan enggak ya hati-hati nih kawan-kawan ini masih belum kuat nih sambungannya dan bisa jadi patah lagi nih tuh dia ya kemudian disebaliknya nih nih dia nih kelihatan ya jelas jadi kambiumnya udah menyatu kawan-kawan yang disini yang kita kerat kemudian yang di atas yang kita belah kemudian apa namanya tunasnya itu muncul dari sini kita menyisakan dua mata tunas kemarin ya oke demikian dulu mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih yang sudah menonton suka dengan videonya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh